Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana bro? Semuanya sehatan bro? Para teman-temanku, kawan-kawanku, bro-bro-ku, guest-guest-ku ya Semuanya semoga kalian sehat selalu ya bro ya Di kesempatan hari ini saya ingin ke rumah teman saya bro ya Dan dia teman kesenian bro Sama-sama menari seperti ini saya bro ya Dan siapa dia bro? Kita lanjut saja ya bro ya Langsung saja kita ke rumahnya Dan tetap lirai channel ya bro ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Ya bro, gak usah lama-lama bro Kita lanjut saja kesana bro Siapakah dia lanjutkan bro? Oke, let's go Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Kalau tidak salah melasti di sana dulu, mesti di pantai, ada barongnya walaupun tidak ditarikan, tapi memang auranya barong itu beda-beda, itu makanya sukalah, barong cuma karena barong itu dulu memang sulit untuk mendapatkan, terus melihat-lihat lagi kok rande itu bagus. Sampai tertarik sama tarian rande, itu awalnya DJ Kusuma menarikan rande, tapi dulu yang penting ada rande, awalnya ada rande, bagaimana itu bentuknya, itu rande yang penting, ada rande, dan tarikan saja, asalkan nari dulu, yang penting menarikan rande suka, sampai ke kuria, akhirnya ketemu teman-teman, Dari Bali, ya dari Bali, memang misalnya ada yang hindu dulu, hindu, terus memang dia pengajak rumahnya, terus dia sampai ke daerah Boro, Boro, sebenarnya itulah, kita tahu sebenarnya rande itu kan sepuluh-puluh, Terus pikiran lah, kepingin punya rande, yang low budget, yang tidak terlalu mahal, karena rande itu mahal, Ya benar, benar, rande kalau rande saja, sekitaran berapa, kalau rambutnya, sekitaran di tiga lah ya, Nah, tiga ya, itu rambut yang ke bawah, itu yang awal, dulu punya low budget, diluatkan ke temen juga penganut hiu, Ya, dulu, yang awal, mungkin nanti ada, yang rande itu, apa, kepalanya putih, itu yang awal punya rande, Kepala putih, itu yang awal, sampai di tarikan, sampai yang terakhir kemarin itu, Niat, kepingin, punya yang rambut asli Bali, itu pesem yang baru, yang rambutnya hitam putih, itu asli dari Bali, Nah, kalau sekarang ini ya, bang Ucup itu nari apaan saja sih, seperti, ya kalau rande sudah pasti ya, Sama lah, seperti, apa, tari jarangan, apa, jarang kuliah, itu apa saja bang Ucup, sekarang ini, mungkin di akal, Untuk tari, memang selain di rande, saya juga di jarangan, biasanya wayangan, kalau biasanya orang-orang diri bilangnya wayang-wayangan itu, Juga pernah ngarikan barung rezing juga pernah, jajah barung Bali juga pernah, jarang uyang, yang biasanya kalau jarang-jarangnya ada, Banyak itu ya, kalau ingin nonton videonya, kalau juga di rei channel, sudah ada ya di video bawah, Tentang tarian, jarang goyang, menimbulkan tentang, suatu wanita yang, dipelet ya bro ya, itu khas Banyuwangi lah, Ya bro, ngopi dulu bro, biar rambut gak pegang, Itu di belakang layar juga ada mas Agus ya, Ya bang Ucup, ini kalau boleh nanya-nanya seperti ini, ya bang Ucup, ya akan banyak ini koleksinya, bang Ucup, ya, mungkin bisa dijelaskan ya, Kalau yang ini, apa saja bang Ucup, yang dipunyai bang Ucup ini di sini? Kalau yang dipunyai, memang, ya inilah ya, ada memang, tadi di sana dua rambut, memang kesayangan sebenarnya ya, Yang putih sama yang hitam, ketutup mesin jahit itu ada di belakangnya itu dua, rambut putih sama hitam, itu memang kesayangan yang saya pakai, Sering misalnya pada tutup, pernah dipandang itu, terus ada barong balik kepalannya di atas, barong balik, terus kucing, kucingan itu, kalau orang sini bilang kucingan, itu teradopsi dari barong macan balik sebenarnya, modelnya itu, Sebenarnya itu modelnya itu barong macan balik, cuma kalau barong macan balik itu besar, ini diperkecil lah, ini minim gitu, tapi modelnya tetap barong macan balik itu, Terus yang tengah itu, biasa di sini, macan-macanan, macan-macan manduk, macan deduk, biasanya, kalau ngomong macan-macanan, ada yang bilang macan deduk, Terus itu kupalannya rangde, yang awal, yang di atas, yang di atas, yang putih ya, terus sebelahnya ada kupalannya barong pejeng, Ini ada di sini, kalau tidak kelihatan, mungkin di sebelah, mungkin di sebelah timur, ini juga ada kucingan, Yang atas itu merah ada, tengah-tengah itu, bapang, topeng bapang malang itu, topeng bapang malang, terus juga ada di sini, aksesoris tarian, juga ada, Ya ini bro ya, di sini, barang kalian yang pesan, satu-satunya wujud saja, omplok gendrung juga ada di sini, omplok gendrung, ini bro, Baru dipakai, ini tadi, baru dipakai, ini bro, ada omploknya, kasih dulu, ada omploknya bro, ini abis main, mungkin ya, Ini bro gendrung yang saya punya, walaupun cuma satu, tapi, nilainya lumayan, orang seni dan orang Banyuwangi harus punya, Harus punya, biasanya, karena ini, apa namanya, maskotnya Banyuwangi, gendrung, maskotnya Banyuwangi, Di samping itu juga, ada, barung, barung breceng, barung sing, itu di sini kan, Biasanya ya Bang juga, untuk tampilan-tampilan Bang Wujud ini, dimana saja Bang, sampai keluar kota, Banyuwangi, dan di, dimana saja lah pokoknya, Kalau untuk tampilan, memang cenderung di Banyuwangi, saya itu, kalau di jalanan, cuma, kalau untuk orang Denia ya, Kalau untuk orang Denia itu, cuma, dua, ada di, dua jalanan, dua kesenian, Dua kesenian, yaitu di Joyokusumo, Boyolangu, sama di Surya Kencana, Olesari, Tapi pernah dulu, menarikan, di luar kota, juga pernah ada acara event, event lah, di luar juga pernah, Kalau di kesenian, terutama di jalanan Joyokusumo, Boyolangu, sama Olesari itu, memang, seringnya di sana, Karena ada, apa ya, partner sebenarnya, di sana, ada partner, jadi menarikan itu, ada rang de-dua, Sampai di, pernah ada yang bilang, dulu itu, rang de-gembar sebenarnya, rang de-gembar, Karena, sebenarnya nggak, nggak janjian gitu bilang, sampai, warna topengnya, hampir sama, warna beda, itu rambutnya, warnanya itu, sampai sama, Nah, jadi, setiap ada acara itu, berdua, yang sudah tahu, jangan bilang, Dilihat aja video-nya, siapa yang jadi ya, ha, 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 ha. Dia penari Barong Bali, sebenarnya, ha, 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 ha Tapi kan itu tarian orang lain Dia itu punya kesakralan di tempatnya Harusnya kalau kita memang Ikutilah sedikit Walaupun enggak bisa full seperti di sana Tapi setidaknya kita menjagalah Menjaga tarian tentang pesenian orang lain Supaya enggak keluar dari paketnya terlalu jauh Makanya saya berdua itu pernah ngobrol bareng-bareng Supaya gimana caranya nari, rande Sedikit lah sama dengan yang di Bali Walaupun barangnya enggak semewa Bali Barangnya enggak semewa Bali Tapi pakemnya kalau bisa sedikit Jangan terlalu menyimpang Harus dengan pakem-pakem Sama tarian kita di luar Kalau ditarikan di luar Terus terlalu poyak Tidak sesuai pakem kita juga merasa Merihatin Itu juga kalau kita menarikan tarian orang lain Semampu kita, sebisa kita Jangan terlalu keluar dari pakemnya Ya bangunjuk ya Untuk kedepannya ya bangunjuk ya Untuk para seniman muda di Banyuwangi ini ya Bangunjuk ya Misalnya untuk para seniman muda itu apa saja Kalau untuk pesan Tetap berkarya itu saja Tetap berkarya Kedepannya jaga 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 semisnya Karena kebanyakan saya lihat sekarang itu Setiap ada kesenian apalagi terutama jarak Kok kebanyakan Taur 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 Tauran Tauran Lagi cu Jadi kalau bisa Mari kita jaga kesenian Banyuwangi Baik-baik Kita ambil kesakralannya yang dulu Yang pernah ada Yang awal dulu Kita kembangkan Kita jadikan lebih bagus Sebenarnya Karena Untuk seniman yang baru Untuk seniman muda sekarang kreatif-kreatif Kreatif-kreatif semuanya Sekarang sudah banyak ya Semiman muda ya Yang kreatif pak Yang dulu barangnya sepertinya biasa Sekarang sudah mewah-mewah Semuanya 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 Eman gitu loh Eman Kalau setiap Ada Panjala 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 Pasti rincu Jadi penonton yang seharusnya melihat Kesakalan Kesakalan sama Bagusnya Nah petarian itu Seakan-akan hilang Tanah Kericuhan itu Juga Kasian sama yang Punya hajat Sebenarnya Sudah mengeluarkan uang banyak Demi Petong Penonton Yang berus itu Akhirnya harus diperhentikan Harus diperhatikan Nah itu aja Ya Pak Wujud ya Terima kasih Dalam kesempatan Di Ray Channel ini Ya Pak Wujud ya Terima kasih banyak Ya Bro Itu pesan-pesan dari Pak Wujud ya Terus jaga kesehatan Kepopakan ya Dan Mohon yang Para Pemuda-pemuda Kalau ada Hiburan lah ya Jangan diperhatikan Agar kesempatan ini Langsung aman Ya Pak Wujud ya Terima kasih banyak Sama-sama Untuk Informasinya Dan Kedatangan saya Disini Bisa menjauh baik Ya Terima kasih Salam budaya Dan Dukung terus Subscribe channel Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Ya Biar Channel ini Semakin bergubung Dan Menambah Kuasan Bagi Percipta Seni Ya Angit kata Saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Pap turns Dukung terus Sali 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 selamat menikmati selamat menikmati